Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Baginda Rasulullah SAW juga bersabda bahwa kiamat akan terjadi jika Al-Sa'ah telah membentangkan bayangannya sehingga bayangan Ka'bah tidak lagi tampak Al-Sa'ah merupakan salah satu pengertian kiamat Sekarang bayang-bayang menara jam sudah menutupi Ka'bah Mecca Royal Clock akan menutupi bayang-bayang Ka'bah Iya, Mecca menjadi salah satu kota di muka bumi yang disebut Nabi Akan menunjukkan tanda bahwa kiamat sudah dekat Pertanda yang disebutkan Nabi ini dahulu dianggap mustahil terjadi Namun apa yang ada di kota Mecca saat ini benar-benar menunjukkan kondisi seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dahulu Tanda-tanda kiamat tersebut benar-benar sudah muncul di Mecca Apa saja? 1. Gunung-gunung di Mecca mulai berlubang Nabi juga menjelaskan bahwa kiamat akan terjadi jika gunung-gunung di kota Mecca sudah berlubang Hal ini tentu sulit dipahami oleh masyarakat pada masa kehidupan Nabi Namun ternyata hal ini sudah terjadi saat ini Gunung-gunung di kota Mecca kini sudah berlubang dalam bentuk terowongan Mecca juga dijuluki kota terowongan karena memiliki puluhan terowongan Pada tahun 2011 saja, Mecca memulai pembangunan 55 terowongan melalui pegunungan dan sejumlah ruas jalan Sebanyak 10 diantaranya merupakan terowongan pejalan kaki dan sisanya untuk kendaraan bermotor Jelur pejalan kaki dan kendaraan bermotor dibuat terpisah Total panjang perowongan adalah 30 meter Rasulullah SAW bersabda Jika kamu lihat gunung-gunung di Mecca ada lubang yang menembusinya Selain itu, Ibnu Syaibah meribayatkan dalam sanatnya kepada Ya'la Ibnu Atto dari ayahnya Dia berkata Pada suatu hari aku menuntun tali ke Kang Onta Abdullah Ibnu Amr Lalu beliau berkata Bagaimana pendapat kalian jika kalian hancurkan Ka'bah dan tidak menyisakan ada batu yang masih menumpuk? Mereka menjawab Oleh kita yang beragama Islam Beliau menjawab Benar, kalian yang beragama Islam Seseorang bertanya lagi Lalu apa lagi? Beliau menjawab Kemudian ia akan dibangun dengan yang lebih bagus darinya Apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Mecca Dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungannya Maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu 2. Bangunan tinggi melebihi gunung Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa salah satu tanda bahwa kiamat sudah dekat Adalah ketika banyak bangunan yang tingginya melebihi gunung Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa bangunan-bangunan tingginya begitu menjulang Ibnu Shaibah meriwayatkan dengan sanatnya kepada Ya'la Ibnu Atto dari ayahnya Hadis Riwayat Ibnu Abi Shaibah dan Al-Arzaki Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda Kiamat tidak akan terjadi hingga gunung-gunung hilang dari tempatnya Dan kalian melihat perkara besar yang belum pernah kalian lihat Hadis Riwayat Obroni Pada zaman kehidupan Nabi, kota Mekah masih sangat tandus Dan tidak terbayang akan berdiri bangunan-bangunan tinggi seperti saat ini Dan apakah yang terjadi saat ini di Mekah? Tidak lain dan tidak bukan kota suci umat Islam kini Tidak ubahnya Las Vegas di Amerika Serikat Bahkan di halaman Masjidil Haram akan dibangun Mekah Royal Club di Hotel Tower Tinggi gedung ini direncanakan berketinggian lebih dari 601 meter Dan hanya selisih 200 meter dari gedung tertinggi dunia saat ini Yaitu Al-Buj Khalifa Dubai Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini tengah membangun gedung tertinggi di dunia Hingga menembus awan? Rencananya tinggi gedung bernama Jeddah Tower ini lebih dari 1 kilometer Dan akan mengalahkan Burj Khalifa Yang selama ini memegang rekor di Guinness World Record Sebagai gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa pada suatu hari Malaika Jibril menemui Rasulullah SAW dengan wujud manusia Ia datang dengan mengenakan pakaian yang teramat putih Warna rambut yang hitam kelam Ia datang berdialog dengan Rasulullah dan memberikan pengajaran kepada sahabat Jibril bertanya tentang Islam, Iman, dan Ihsan Kemudian Jibril bertanya tentang tanda kiamat Di antara jawaban Nabi ialah Dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki Tidak berpakaian, fakir, dan penggembala kambing kemudian berlomba-lomba pembuat bangunan yang tinggi Hadis Riwayat Bukhari Di hadis lain disebutkan, kemudian sahabat Ibnu Abbas bertanya Wahai Rasulullah, dan siapakah para pengembala, orang yang tidak memakai sandal Dalam keadaan lapar dan miskin itu? Beliau menjawab, orang Arab Musnad Ahmad 4.332-334.2926 3. Bayangan Kaabah Tidak Lagi Tampak Baginda Rasulullah SAW juga bersabda bahwa kiamat akan terjadi Jika Al-Sa'ah telah membentang bayangannya sehingga bayangan Kaabah tidak lagi tampak Al-Sa'ah merupakan salah satu dari pengertian kiamat Sementara di Arab, Al-Sa'ah juga bermaksud sebagai jam Karena itu, Syekh mengartikan secara langsung waktu kiamat yang hampir juga terjadi Apabila bayang menara jam menutupi Kaabah Imam Asyuyuti berkata mengenai peristiwa ini Bahwa masanya sudah sangat hampir Bila kamu ambil maksud tersebut secara langsung Sekarang bayang-bayang menara jam sudah menutupi Kaabah Meka Royal Clock akan menutupi bayang-bayang Kaabah Sementara itu, Surat Al-Duhan, Surat ke-44 ayat Al-Quran terdiri dari 59 ayat Diturunkan oleh Allah SWT di Mekah Ramai pembahasan soal hadis Rasulullah SAW yang membahas soal Duhan atau Kaabut Duhan atau Duhan yang berarti Kaabut adalah satu diantara ciri-ciri atau tanda-tanda terjadinya hari kiamat yang diakini oleh umat Islam Berikut Surat Al-Duhan ayat 1-59 berisi kisah Nabi Musa Hari kiamat, azab yang pedih, siksa neraka, dan kenikmatan syurga Belakangan viral Duhan atau Duhan atau Kaabut Peristiwa yang diramal terjadi Jumat 8 Mei 2020 Atau Jumat 15 Ramadan 1441 Hijriah di media sosial Pembahasan Duhan sempat trending di Google pada Senin 4 Mei 2020 Duhan adalah salah satu nama surat di dalam Al-Quran Surat Ad-Duhan yang artinya Kaabut Surat Ad-Duhan memiliki 59 ayat Menurut penjelasan hadis Masuim, Duhan disebut sebagai tanda hari kiamat bersamaan dengan munculnya baja Artinya tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda Bencana peninggalaman manusia ke tanah negeri barat, negeri timur, dan di Jazirah Arab Terjadi Ad-Duhan, munculnya Dajau, munculnya Dabah, munculnya Ya'jud dan Ma'jud Terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar cekungan Adam yang mengusir manusia Hadis Sriwayat Musul Uluwalam bisoal Nah pengirsa Insiklopedia Alfati, sampai disini percumaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!